Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Mengarai Poles MPT. Saya Pastor Fredy Jahadin SVD. Hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Kita merayakan pesta wajib Beato Dionysius dan Redeptus biarawan dan martir Indonesia. Kita memohon doa mereka untuk kita semua. Injil hari ini diambil dari Matius 7 ayat 21 ayat 24 sampai 27. Kita diingatkan supaya mendirikan bangunan jiwa kita di atas iman yang kokoh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Tuhan danalah kami, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu, karena Engkau mengingatkan kami untuk mendirikan bangunan jiwa kami di atas iman yang kokoh. Tuhan, sadarkanlah kami selalu agar kata dan perbuatan kami selalu sesuai dengan kehendak-Mu, dan iman kami selalu menjadi panduan hidup kami. Tuhan, putuslah roh kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Indir Yesus Kristus menurut Mateus. Di muliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke Raja Surga, melainkan dia yang melakukan kanak Bapakku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ya sama dengan orang bijak sana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak robo, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robollah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang berkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, birikanlah bangunan jiwa kita di atas iman yang koru. Betapa sering kita mendengar orang teriak-teriak menyebut nama Tuhan. Tetapi kadang orang-orang yang sama itu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguh tidak berperik kemanusiaan dan malah membunuh orang tidak bersalah. Benar kata Yesus dalam Injilnya hari ini, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehanak Bapakku yang di surga. Satu peringatan untuk kita semua, untuk selalu sepadan dalam kata dan perbuatan. Iman dan perbuatan sudah seharusnya menyatu dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan diharapkan juga agar bisa dianggap sebagai sarana keselamatan hidup kita. Hal ini ibarat seorang yang menirikan rumah di atas wadas yang tidak akan goyah di terjang banjir dan badai. Mengapa? Karena pendiri rumah sudah menyiapkan dasar yang sangat kuat dan solid lewat kerja keras dan biaya sangat mahal. Buah dari kerja keras dan biaya mahal itu selalu bertahan lama dan mendatangkan hasil yang menguaskan. Iman adalah dasar pola berpikir, pola ucap, dan pola perilaku orang beriman. Artinya, Iman selalu membimbing kita dalam berkata dan bertindak. Contoh praktis, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita menggunakan pendekatan iman akan orang yang bersalah lewat mengampuni orangnya. Karena iman akan Tuhan yang mengajarkan kita akan perintah untuk saling mengampuni. Maka kita selalu didorong untuk mengampuni orang yang bersalah. Tetapi bukannya membalas seperti yang selalu diperbuat oleh mereka yang tidak mengenal ajaran Kristus soal hukum cinta kasih. Kalau dalam berkata, bertindak, dan berpikir kita selalu dibimbing oleh nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh ajaran iman kita, maka hidup kita akan selalu aman dan yang pasti kita akan selalu alami keselamatan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa mereka yang kadang menggunakan nama Tuhan tetapi perbuatan dan perkataannya tidak mengikuti nilai-nilai luhur yang sudah diajarkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, buah perbuatan mereka sungguh menghancurkan. Jawabannya sangat sederhana, yaitu kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah satu ungkapan yang luhur yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam atas dasar hukum cinta kasih. Tetapi perkataannya cuma buah bibir yang tidak punya arti mulia. menyebut Tuhan, menyebut Tuhan, Tuhan, tetapi arti Tuhan sungguh tidak bermakna apa-apa. Jadi orang seperti ini adalah penipu dan penindas, bermulut manis tetapi berhati berusak. Marilah sadar-sadari dan anak-anak yang berkasih. Dirikanlah bangunan jiwa yang bagus di atas iman yang suci sesuai dengan ajaran indir yang sudah kita terima dari Tuhan kita. Wujud nyatakanlah nilai-nilai itu dalam kata dan perbuatan harian kita. maka kehidupan kita akan terasa nyaman dan pada akhirnya pun kita boleh alami keselamatan dalam Tuhan. Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara mereka yang sakit dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!